Buat sobat investor semua yang penasaran kira-kira portofolio gue di peluang untuk Bitcoin ini itu sekarang udah jadi berapa ya. Nanti di video ini gue bakal coba sharing ke sobat investor semua berapa portofolio gue untuk 1 bulan 1 minggu ini. Kira-kira apakah positif ataupun negatif dan bagaimana pendapat gue juga ya mungkin ini bisa jadi pembelajaran kita sama-sama. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi kalau mau ngebahas soal portofolio gue itu mungkin akan menjelaskan ya motivasi gue bikin video ini dulu. Karena banyak orang yang kayak nonton satu video tapi dia nggak nonton video yang lain gitu. Nah oleh karena itu pertama gue mau ngomong ya kalau misalkan gue ini pembuatan video itu sebagai recording aja. Recording dalam arti suatu hari nanti mungkin gue akan mencapai nilai yang sangat besar, lo udah tau jernihnya kemana. Artinya apa? Lo tau prosesnya. Ya gue melewati yang namanya penurunan, gue melewati dari namanya naik, gue melewati turun yang sangat parah gitu. Jadi motivasi gue adalah supaya sobat investor semua belajar bahwa dalam berinvestasi itu tidak hanya keuntungan yang dipikirkan. Tapi juga potensi resiko dan hasil dari potensi resiko yang kalian tanggung itu sebenarnya di kedepan hari bisa menghasilkan suatu hal yang baik. Kayak gitu sih motivasi gue. Jadi bukan untuk show off atau apa nggak sama sekali sih. Ya kalau show off nominalnya pasti gede dong dari awal tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Seperti itu sih guys. Dan ngomong-ngomong ya soal review juga, gue pengen ngomong nih. Jadi beberapa hari lalu gue ngeliat nih Bitcoin, ya kan ini kita ngomongin Bitcoin ya, portfolio gue di Bitcoin ya. Itu benar-benar turun banget. Itu bahkan sampai nyentuh 40% ke bawah gitu ya, minus 40%. Jadi gue sempat minus 40% pak. Pada saat minus 40% ya, setelah gue terakhir top up itu, minus 40% yang gue lakuin adalah gue disitu langsung kepikiran. Apakah ini udah bottom apa nggak gitu. Artinya ini udah paling bawah apa belum nih gitu. Yaudah lah dibandingkan gue menerka-nerka, udah gue langsung top up aja gitu. Gue kebetulan kan ada duit, ya lebih lah sedikit gitu. Yaudah, sek, gue top up aja gitu. Akhirnya gue lihat nih, minus gue udah nggak jadi minus 40% lagi, 40%. Beberapa hari kemudian kayak langsung jadi minus 20% lah ya. Terus abis itu turun-turun-turun-turun jadi minus berapa gitu ya. Terus abis itu gue mikir nih, gue ketika ngeliat kurvanya, wah ini kayak kurvanya nih sudah, gue sih ini menurut gue ya, ini sudah mengindikasikan nih dia kayaknya turunnya nggak akan separah sebelumnya nih gitu kan. Bahkan ini udah mau mendekati-mendekati bottom. Ini menurut gue loh guys, ya itu menurut gue loh ya. Di situ gue langsung top up lagi, jadi selang beberapa hari kemudian gue top up lagi gitu kan. Nah, gue top up, itu abis itu yaudah gitu. Benar, prediksi gue memang udah mulai agak naikan nih. Udah mulai pelan-pelan naik, seperti itu. Jadi kalau udah mulai pelan-pelan naik, biasanya apakah ada penurunan lagi? Ya jelas ada penurunan. Tapi nggak yang kayak sebelumnya, karena memang turunnya tuh sebelumnya udah, udah cung terjun payung gitu. Biasanya dia akan menemukan titik di mana dia itu mau sideways, sideways pelan-pelan. Mungkin dilihat dulu ya, bisa jadi sideways-nya itu dia break ke atas ataupun ke bawah gitu, makin turun gitu. Cuman yaudah gitu, regardless gue akan ngambil resiko. Kalau misalkan ternyata itu dia nggak naik, nggak apa-apa juga gitu loh. Karena kan gue targetnya bukan dalam jangka pendek untuk dapet keuntungan, jadi dalam jangka panjang. Kalaupun prediksi gue salah, nggak masalah. Jadi yaudah gue top up aja lagi gitu kan. Yaudah gitu, itu sih yang terjadi. Nah, buat sebuah investor mungkin yang nggak ngerti cara top up kayak gimana, kalian bisa klik di, apa namanya, di Bitcoin. Ya di Bitcoin, kalau gue kan pakai aplikasi peluang ya. Nah, gue pakai aplikasi peluang karena menurut gue peluang itu mudah lah dalam berinvestasi gitu. Yaudah, terus habis itu gue pakai aplikasi peluang, tek, gue klik. Habis itu gue tinggal, apa namanya, beli aja. Terus gue top up deh, gitu. Nah, kebetulan kan gue udah ada saldo di dalam. Yaudah gue tinggal dikurangin aja dari saldo e-wallet gue, gitu. Udah deh, setelah itu udah masuk, gue tinggal lihat aja patternnya gimana. Kalaupun seandainya penurunan lagi, gue juga bukan sesuatu yang khawatir banget. Karena gue udah tahu konsekuensinya, guys, gitu. Bahwa cryptocurrency, terutama Bitcoin, itu tuh resikonya gede banget dan turunnya gede banget. Makanya gue selalu menghimbau ke sobat investor, pemula, yang memang mungkin dia intensi untuk masuk ke Bitcoin atau cryptocurrency, ya lo harus udah siap, Pak. Penurunannya segitu tuh lo harus udah siap, gitu. Dan lo harus, target lo jelas, gitu. Target lo jelas dalam arti, yaudah, berarti gue tuh buat jangka panjang, gitu. Karena kalau lo targetnya udah nggak jelas, lo lihat turun 40% aja lo udah, 30% lo udah kabur, yaudah, mendingan lo jangan masuk cryptocurrency, gitu. Karena cryptocurrency not for everyone, guys, gitu sih. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan hari ini. Nah, mungkin sobat investor yang ada intensi nih sekarang ya, untuk mulai berinvestasi, ya, kalian bisa pakai kode referral gue di peluang, ya. Jadi, kalau kalian pakai kode referral gue, kalian bisa dapat bonus nih. Entah dapat 15 ribu, bisa dapat 100 ribu, atau 1 juta, itu bisa, ya. Dengan menggunakan kode referral gue. Ya, tetapi mungkin minimum transaction-nya itu 1 juta, gitu, untuk dapet itu. Tapi ya, nggak apa-apa, ini optional, guys. Tidak harus, ya. Kalau kalian mau daftar, tanpa itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalian sukses dalam berinvestasi. Itu aja sih. Itu aja, guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.